Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Dapat disimak Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Kerajaan Tanjung Singuru Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 sejak keberadaan gerbang takuan dan parit takuan di kota Bogor lalu dikisahkan ketokohan kegagahan keberanian dan tanggungnya laskar-laskar pajajaran yang telah menjadi aspirasi para sasrawan ataupun penulis babat pajajaran karena mereka gugur sebagai kesatedia yang mempertahankan tanah airnya dari invasi Kesultanan Banten yang dibantu oleh Cirebon dan Bema waktu antara pajajaran sirnaing bumi sampai ditemukannya kembali batu tulis Bogor dan patung-patung lainnya oleh ekspedisi Peter Sipio tahun 1687 berlangsung kira-kira satu abad lalu pada tahun 1703 Abraham Pan Ribeck pernah melihat adanya sesajen yang diletakkan di atas piring di kabuyutan batu tulis kemudian tahun 1709 Pan Ribeck melihat ladang bukaan baru pada lereng Cipakan Cilan seolah tanda kehidupan baru di bekas pakuan mulai muncul setelah pernah tersisi dari percaturan hidup dalam buku mencari gerbang pakuan saleh dana sasmita mengungkap bahwa penduduk kedung halang dan parung angsana yang terpisah satu abad dengan kehidupan pakuan menjadi pejiarah pertama di puing kabuyutan pajajaran ketika mengantarkan ekspedisi Sersan Sipio tanggal 1 September 1687 yang didampingi pasukan letnan pribumi Raden Tanuwijaya ternyata pakuan bukan hanya lahan melainkan juga kenangan namun walaupun lahannya dihidupkan lagi tetapi kerajaannya tak akan kembali jadi buku ini merupakan cerita perjalanan napak pilas tim ekspedisi Adolf Winkar tahun 1690 dan tim ekspedisinya Abraham panribek tahun 1703 tahun 1704 dan tahun 1709 ketika mereka mencari jejak-jejak kejayaan kerajaan Sunda Galuh sejarawan saleh dana sasmita adalah seorang PNS di kantor departemen pendidikan dan kebudayaan atau kandep ikut kodaya bodor ia juga dikenal sebagai budayawan yang mahir membaca tulisan Sunda kuno Palawa Palawa Sansakerta Jawa kuno dan epigraf catatan penting dari buku saleh dana sasmita itu adalah tulisannya yang merupakan ureian sejarah bogor yang terdiri atas dua bagian bagian pertamanya hanya menyangkut riwayat tingkas bogor dari masa talumanagara sampai tribulan terakhir abad ke-18 bagian keduanya yang merupakan hasil penyusunan bersama tim tentang sejarah bogor abad ke-20 yang menyangkut perkembangan bogor sejak masa POS dan masa setelah kemerdekaan hingga kini menelusuri jejak pakuan yang sekarang berada dalam wilayah bogor setelah sekian lama hilang dari percaturan dan historis kurang lebih selama satu abad sejak 1579 Ries dalam de gas cidenis panbui tenjor menguraikan bahwa otak pakuan yang pernah berpenghuni 50.000 jiwa itu seolah menggeliat kembali menunjukkan ciri-ciri kehidupan reruntuhan kehidupannya mulai tumbuh kembali berkat ekspedisi yang berturut-turut dilakukan oleh Peter Stipio Adolf Winter dan Abraham panribek karena dalam memanfaatkan pengembangan wilayah yang ingin dikuasainya yaitu di sebelah selatan batapia POC perlu mengenal wilayah tersebut terlebih dahulu saat johannes kompuis gubernur general POC yang berkuasa di patapia sejak tahun 1684 sampai 1691 mulailah dilakukan ekspedisi itu pada tahun 1687 yang dipimpin Sersang Peter Stipio dibantu oleh Seleftan Tanujiwa atau Raden Tanuwijaya bersaudara selaku mena dari Sumedang Tanuwijaya bersaudara dilibatkan dalam ekspedisi karena diketahui masih keturunan Maharaja pajajaran Raden Tanujiwa alias Tanuwijaya dalam catatan POC disebut Letnan Der Jepanen atau Letnannya orang-orang Jawa dan merupakan Letnan Senior yang menggantikan Letnan Pangiran. Letnan Tanujiwa membentuk pasukan pekerja untuk membuka hutan bekas pajajaran sampai akhirnya terwujud kampung baru yang kemudian menjadi tempat lahirnya Bogor Raden Tanujiwa adalah menak Sumedang keturunan Prabu Anom Aji Mantri bin Prabu Raga Mulia Surya Kancana maharaja terakhir pajajaran karena ketika Sri Nailendra pajajaran dilanjutkan oleh Prabu Gesan Urum di Sumedang Larang ada beberapa kerabat keraton pajajaran yang menjadi pembesar di kerajaan Sumedang Larang yaitu ke-1 Mahapatih Jaya Prakosa alias Eyang Sanghyang Hauh ke-2 Patih Batara Pancardwana alias Mbah Terong Peot ke-3 Patih Batara di Patih Wira Dijaya alias Eyang Nanganan dan ke-4 Patih Batara Sanghyang Kondang Hapa bahkan sebelum mereka telah menetap di Cisurat Wado Sumedang adalah rombongannya Prabu Anom Pangeran Aji Mantri Putra Prabu Raga Mulia Surya Kancana yang didampingi oleh Patih Arga Gajah Lindu Sutra Bandera dan Sutra Mumbar Epdehan dalam bukunya yang berjudul Priyangan mengutip buku Sundas Cips Ketsennya CM Pleite bahwa Pangeran Aji Mantri sebagai Prabu Anom Putra Maharaja Terakhir Pajajaran telah sirnaing bumi sejak tanggal 8 Mei tahun 1579 Masehi lalu ia menetap dan menikah dengan keluarga Prabu Gesang Ulun sehingga memiliki keturunan diantaranya Pangeran Santawan Kadangserang lalu dari Pangeran Santawan Kadangserang memiliki keturunan Putra ke satunya bernama Kiai Perlayak atau Raden Tanduran Sawita yang lahir tahun 1610 Putra kedua Putra kedua bernama Kiai Singa Manggala lahir tahun 1612 dan yang ketiga bernama Raden Tanujiwa atau Tanuwijaya yang lahir tahun 1615 bahkan menurut buku Sakawayana menyatakan bahwa Sunan Amangkurat ke-1 Sultan Mataram ke-4 yang berkuasa tahun 1646 sampai tahun 1677 menikah dengan saudara sepupu Tanujiwa berkata bersaudara yang bernama Nyimas Raden Apun Pananjung dengan gelar Ratu Kulon ke-1 Bila melihat kekerabatan dan tahun kelahirannya tidak tertutup kemungkinan Raden Tanujiwa dan kedua kakaknya diikut sertakan juga sebagai prajurit Kesultanan Mataram di bawah pimpinan Diparti Ukur yang diberangkatkan ke Batapia pada periode ke-2 bulan Mei tahun 1629 dalam rata-rata usia sekitar 17-20 tahunan terima kasih 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 terima kasih